Mungkin katanya ada orang sirik, apa enggak saya? Nanti-nanti itu sampai pernah ke anak kuburan, kembang, ada di depan rumah. Bahkan dulu itu pernah minyak, minyak, saya enggak tahu minyak goreng, atau oli, atau jelanta. Saya enggak tahu itu ditabur di depan pintu saya. Saya tempat dulu berperang juga itu, kaki saya enggak bisa jalan. Saya enggak tahu, itu pasti perbuatan setan ya. Jadi kita cuma pada waktu itu kan titik lemah. Enggak berdaya, enggak punya siapa-siapa. Ini cuma suami istri, saya sama suami, kita cuma perang dalam nama itu. Nah, saya lihat, saya melihat Tuhan jadi sembuhkan. Mungkin orang-orang yang di luar sana kaget kali ya. Kok bisa jalan ya, gitu. Kemarin tuh kok bisa ngasih nafas, gitu ya kan. Puji Tuhan. Karena yang punya hidup, punya nyawa kan Tuhan. Manusia enggak berhak untuk mencabut nyawa saya. Haleluya. Amen. Manusia enggak berhak mencabut nyawa kita. Dokter sekalipun, manusia sekalipun, apapun itu. Selain Tuhan. Amen. Jadi, saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mulai belajar menyembah, belajar berperang untuk memenangkan setiap pertandingan. Pertandingan kita tuh bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh untuk kawasan di udara. Amen. Jadi, imbawan saya disini, ini kesaksian untuk kita. Jangan takut di dalam kelemahan kita. Tuhan tetap ada. Seperti yang ada jalan, tapi pada waktu itu Tuhan bekerja. Ya, sepertinya saya udah mau berhenti bernapas, tapi karena saya panggil Yesus, maka kehidupan baru saya terima lagi. Amen. Amen. Mari kita panggil berhenti dan segala kita.